Nama saya Sudar Mono, lahir di Yogyakarta, tanggal 15 Juli 1964. Untuk sekarang tinggal di Karanggayam, Depok Sleman. Saya mulai masuk di UGM sejak tahun 1998. Pada waktu itu saya sebagai penjaga gedung di Asrama Kopma UGM yang terletak di Karanggayam, Sleman. Pada waktu itu saya punya langganan dari koordinator penjaga gedung di Asrama Cemara V. Beliau sering jajan di warung Soto Karanggayam, tempat saya berjualan. Kemudian beliau menawarkan pekerjaan. Pada waktu itu saya menerima agak ragu-ragu. Tetapi setelah saya punya tekad supaya untuk mengembangkan diri saya, maka saya sanggupi dengan sara-sara yang saya sertakan, kemudian saya serahkan ke gedung pusat Universitas Kejamata. Ketika itu memang diberi kemudahan, diantaranya ada yang bertanggung jawab atas pekerjaan itu. Kesulitannya pada waktu itu karena sara-sara yang belum lengkap, maka saya melengkapi sara-sara yang belum dilengkapi, diantaranya belum menyerahkan pas foto dan lain-lainnya. Pada waktu itu hanya ijazah dan fotokopi KTP, dan yang untuk SKTK dan lainnya belum bisa dilengkapi. Jadi awal perjuangan saya waktu masuk Dugan, waktu itu dari Asrama Cemara V, dari tahun 1998 sampai tahun 2004. Waktu itu pindah-pindah. Habis dari Asrama Cemara V, dilanjutkan ke Asrama Rananiseh yang berada di Sagan. Kemudian saya pindah lagi setelah beberapa tahun di Asrama Dharma Putra, terletak di timur, sebelah barat Stadion Mandala Gerida. Sejak itu, kemudian saya ditarik ke pusat tahun 2004. Pada waktu itu belum bergabung dengan PK4L. Pada waktu itu saya masih ikut di bagian kemahasiswaan. Setelah sekitar tahun 2006, saya pindah mutasi ke instansi TURT dari 2006 sampai 2021. Kemudian setelah itu ada perubahan lagi. Pas sekitar tahun 2022 ini, saya dipindahkan ke bagian PK4L, Universitas Gerja Mada sampai sekarang ini. Sampai menjelang Purna Bakti. Ada kejadian yang agak lucu, yaitu ada mahasiswa yang kehilangan sepeda, onel, dua buah. Dicari-cari kemana-mana tidak ada, terus adanya selang beberapa, selang sebulan kurang lebih. Itu ternyata sepedanya dipindahkan temannya teman, yang anak mahasiswa itu, tapi tidak bilang-bilang. Akhirnya jadi agak geger itu waktu itu. Kemudian dikasih tahu. Lain kali kalau pinjam sepeda, izin dulu sama yang punya. Ada lagi yang lebih anik lagi, yang suka menihara ayam ada. Menihara ayam sampai beranak-benak. Sampai dia itu jual ayam juga. Tetapi lama-lama, teman-teman juga merasa terganggu karena bau kotorannya, akhirnya suruh jual semua. Untuk kesan, saya terkesan dengan rekan-rekan di dalam PKB, di antaranya mereka bekerja dengan semaksimal mungkin, dengan gigih, tanpa merasa lelah. Bagi rekan-rekan yang masih muda, tetaplah bersemangat di dalam bekerja, penuh tanggung jawab, bermotivasi, serta berdedikasi, sehingga menjadi pegawai PK4L yang tangguh, serta bersemangat. Wada waktu itu, saya tiba kepemimpinannya Bapak Deda sebagai kepala PK4L pada waktu itu, masih namanya SKKK. beliau selalu memantau dan selalu berkomunikasi dengan anak buah, sehingga tercitalah suasana yang harmonis. Apabila anak buah ada yang agak kurang disiplin, maka beliau dengan tanpa sungai-sungai meneguh, sehingga anak buah tersebut bisa mengoreksi diri. Setelah konar tugas, saya berencana mendidikan warung makan, yaitu berbagai keperdayaan, harga sesuai dengan kemampuan mahasiswa, sehingga terciptalah nanti suasana yang enak, masakannya enak, jagangannya juga nanti bisa laris manis itu yang masih